Terkadang juga bisa makruh nikah niku, hukum nikah sendiri bisa menjadi hukum makruh niku Kaya orang yang ingin nikah, hati ini ingin nikah, tapi tidak mempunyai harta untuk menjalani pernikahan Kaya orang yang ingin nikah, tapi secara kesehatan dia tidak layak untuk menjalani pernikahan Kaya orang yang ingin nikah, kan nikah orang yang ingin nikah, karena nikah mereka tidak bisa menjadi haram Kaya orang yang ingin nikah, makruh menjalani pernikahan Terkadang nikah mereka juga bisa menjadi haram Contohnya, kaya orang yang ingin nikah, nanggupi orang yang ingin nikah misalnya bu Juniwong ini haram, nikah bu Juniwong ini itu haram gak jadi nikahnya kalau nikah nanggoknya mahrummu Dewi aku ngehak asal di satu utawi masalahkan nomor dulu itu Yustaha Buden Sunnah ke apa Allah Yatazawadzah yang ada orang Rabi Sopo Wong ilah dhati dinin kejabok yang wadon kangwini agama wadon Islam yang ada Rabi Budi lima ruwiyah, lima krono keterangan ruwiyah kangkong riwayat rawak kangkong riwayat takis sinten Abu Burayrota imam Abu Burayrota anam nabiya sallallahu alaihi wasallam dunia kangkong nabi sallallahu alaihi wasallam iku kolang nanti kau sinten kangkong nabi nanti pandai kangkong nabi tunkah ulmar adu li arba'in ini yang jadi alasannya cacah itu Rabi tunkah ulmar ahli arba'in lima liha kutu ayu kutu sengye ini ilah lahir maknanya tunkah ku jenikai sobo almar ahtu wong wadon li arba'in krono petang perkoro lima liha krono gandane marah wakasa bihalan pangkate marah wajamali halan ayune marah wadini halan agamane marah fatfar mongko merko leo sobo siro utawa menangono sobo siro muni tenok fatfar mongko merko leo sobo siro utawa menangono sobo siro bidha didini kelawan wong wadon kang andueni agamu taribat mongko ngepok lebu opo yadhaka tangan siro yakni ngerasa ake sinten kangkong nabi ala iku utawi perkoro kang patut bidhidini kelawan wong wadon kang dueni agamu walmuru ati lan wong wadon kang dueni muru ah tehurmatan iku ayakuna yenta'ono opo adinu agamu iku matmahana gerihi pusat pandangane man fikulisai ineng dalem saban-saben suici la siyama opo maneh fima tatula fima tatula la siyama opo maneh fima tatula fima indalem perkoro tatula kang suwe opo suhbatuhu ngancani ingma fa'ma romong ke perintah sinten an nabi sallallahu alaihi wasallam bitaksili sohni batidini kelawan ngaseh laki wong wadon kang andueni agamu alaihi yo adin huwa utawi adin iku huyatul buhyati katoke tujuan nah ini disunahkan kowe menikahi wanita yang agamanya ini kubah bagus nikah sesama agama islam ini kubah wajib tapi disunahkan kowe menikahi nanggwane wong wadon atau wong wadon menikahi seorang laki-laki yang mempunyai agama yang bah bagus misalnya itu hadisi kanceng nabi tuntahul mar'ah liarba ini hadisi ini kubahnya nganggu mar'ah tersebut ya secara lafad itu wanita itu dinikahi atas empat perkara tapi dikangguknya wong wadon berarti ya laki itu dinikahi atas empat perkara pertama lima liha karena hartanya dia kaya wakasabiha dan karena dia itu wong mempunyai nasab wakak wajah maliha dan karena dia itu cantik kapa kowe kowe ini kepinginan nikah rabbi wong wadon yang ayu ini ku saksa saja mergok ini ku termasuk dawe kanceng nabi tapi yang jelok awa idwi ganteng ini ku sapiro kowe rapatin ganteng jelok wong wadon yang wadon yang wadon ya kowe misalnya kowe bodoh kok galuh wong wadon yang pilih dari orang atasi wong wadon yumi milen yuk gantengnya ayu ini ku sak bodoh-bodoh misalnya kowe gantengmu seket persen wong wadon yang wadon yang seket persen wong wadon yang seket per persen wong gauh titik seket limo yoi yuk wadon yang wadon yang wadon yang awa yuk seratus persen per orang atasi iya kan wong wadon kan yang duain di pilihan yato nah tapi yang paling penting wadoniha agamanya gorek beat wong wadon yuk ganteng kowe mengikuti kowe memilih perkara silg betul kemenikahi atas dasar agam anak jamekai wafi hadisi abdillah ibn amr lafad kumar karo amr bedone ono wawuni abdillah ibn amr jelas yuk wafi hadisi abdillah ibn amr indabni majah rafa'ahu marfu'ake sinan ibn majah yang hadis ilah rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam hadisi la tazawwaju anisa alih husnihinna la tazawwaju ojo ngerabisi roh kabe anisa ayin piro piro ngwadon lihusnihinna krono ayune nisa janganlah engkau menikahi wanita niku karena cantiknya oh ii nikmau dawe kanjeng nabi kong wadon niku dinikah karena cantiknya karena kayanya karena nyasatnya karena harta hartanya karena agamanya tapi hadisi lio kanjeng nabi niku melarang menikahi wanita jangan dipandang karena cantiknya sah saja mergeti apa-apa oleh istuwe jadi eh eh le iya tau bahasa hasanahunna mongko menawa-menawa apa hasanahunna ayune marah ayune nisa iku yurdihinna bisong rusakake apa hasan ing nisa ayyuhlikihinna sik sik ayyuhlikuhunna tegese bisong rusakake apa hasan ing nisa ojokok weng rabiwong iku kur merga parasen iku mempesona tok merga iso ugo fasa hasanahunna yurdi yurdihinna bisa jadi karena kecantikan nyanyiku menjadikan dia som som terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih